Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sore hari ini. Terima kasih juga buat Pak Petrus dan Bu Linda. Semoga kesaksian saya sore hari ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian di tempat ini. Jadi kayaknya saya mau kesaksian ya. Jadi kayak kira-kira satu setengah tahun yang lalu. Atau satu tahun yang lalu deh. Saya itu mengalami sebuah, kalau saya bisa bilang seperti goncangan iman ya. Di dalam hidup saya. Seakan-akan semua belief atau percaya saya yang selama belasan tahun itu dibangun dalam hidup saya itu seperti runtuh. Jadi di titik itu saya sebenarnya udah kayak bingung. Saya gak tahu mau percaya apa. Saya seperti marah juga, kecewa juga gitu. Dan di titik itu saya selalu ngomong sama suami saya, Jimmy. Saya bilang gini, aku tuh seperti kayak di film Inside Out. Mungkin yang di sini pernah nonton ya. Film di bioskop, Inside Out. Di film itu bercerita tentang seorang anak yang punya memori di dalam otaknya yang dibangun dari kecil. Dan tiba-tiba satu hari ketika dia udah mulai dewasa, memori itu satu persatu itu kayak hilang oleh pengalaman hidup anak ini. Nah, saya kayak berasa kayaknya itu kayak seperti gambaran keadaan saya waktu itu. Tapi aku bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu membukakan sebuah kebenaran yang sungguh-sungguh benar-benar memerdekakan hidup saya. Bahkan kebenaran itu ya, saya pikir dulu saya itu ngerti. Saya udah pernah sering, saya tuh udah sering banget denger. Bahkan dari pertama kali mungkin saya bertobat, sampai dan seterusnya itu, saya udah tahu kebenaran itu. Tapi anehnya, ternyata yang saya tahu, saya tahu itu. Ternyata saya tidak tahu. Ternyata saya sama sekali tidak mengerti. Sampai satu hari itu di tengah masih kebingungan saya, saya itu iseng beli buku. Sebenarnya buku itu cerita tentang hubungan suami istri di dalam Tuhan. Karena buku itu tipis, saya beli di Tokopedia. Terus yaudah saya baca. Begitu selesai, yaudah aku taruh. Tapi yaudah begitu saja. Tapi satu malam ketika perasaan atau ketakutan akan masa lalu, trauma akan masa lalu dan ketakutan akan masa depan itu datang kepada pikiran saya. Lalu sebenarnya sebelumnya itu saya juga sering berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan, saya minta Tuhan tolong bukain. Aku juga gak tahu harus bagaimana. Tapi saya mengerti keadaan hati saya itu seperti apa di saat itu. Lalu saya terus seperti ada jawaban, nanti dua hari kemudian balik lagi. Seperti ada jawaban nanti dua hari kemudian balik lagi. Tapi di malam itu waktu saya berdoa anehnya kasihnya yang tak bersyarat itu yang menghampiri hidup saya. Bukan saya yang datang mencari Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang datang dan menjama hidup saya. Pada saat itu, aku tuh keinget di buku itu yang saya baca itu ada satu firman. Padahal firman itu udah sering banget saya denger. Sering banget saya buka gitu. Nah, firman itu. Ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang ku pasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang ku pasang itu enak dan beban ku pun ringan. Di titik itu gak tau kenapa di hati saya itu pasti roh kudus yang menggerakan. Untuk saya itu lihat versi The Message. Nah, versi The Message itu berkata begini. Waktu saya baca ini, sebenarnya saya masih belum mengerti juga di saat itu. Tapi ada kayak ada sebuah rema yang Tuhan itu taruh di hati saya. Jadi di firman tim berkata gini. Are you tired? Worn out? Burn out on religion? Come to me. Get away with me. You will recover your life. I will show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Jadi berjalan bersama aku dan bekerja bersama aku. Watch me how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't let anything heavy or ill fitting on you. Keep company with me. You will learn how to live freely and lightly. Di titik itu, rema di hatiku itu cuman kayak ada dua kata ini yang kayak muncul gitu. Yaitu real rest sama unforced rhythms of grace. Jadi aku di titik itu aku cuman doa gini di saat itu ya. Di malam itu aku cuman berdoa Tuhan. Aku mau mengalami dan mengerti arti dari real rest itu apa. Dan aku mau mengalami unforced rhythms of grace. Jadi itu kayak kata-katanya kan kayak aku gak pernah denger gitu. Jadi kayak aneh ya ini kata apa ya gitu. Sampai saya terus merenungkan firman ini. Dan ternyata sebelum ini, sebelum ada firman ini, saya itu belum pernah mengerti. Saya gak tahu kalau itu yang namanya tired, yang namanya worn out dan burn out of religion itu sebenarnya apa. Tapi sebenarnya saya udah ngalamin gitu. Baru makin direnungin firmannya, tiba-tiba roh kudus itu kasih aku pengertian. Lalu aku kayak mulai berpikir gini, iya ya selama ini ternyata aku capek ya. Aku worn out ya, worn out itu seperti kayak pelan-pelan kekikis gitu. Terus burn out ya on religion. Lalu disitu aku baru ngerti, Tuhan ternyata aku ini capek. Jadi selama ini, sepertinya di aku itu aku selalu berusaha. Berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Berusaha untuk melakukan yang terbaik. Berusaha untuk menyenangkan, berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ternyata itu membuat saya itu capek. Itu membuat saya, karena itu keluar dari usaha saya. Makanya saya baru tahu bahwa Tuhan itu ngomong, kamu akan mengalami yang namanya re-rest. Saya itu dulu selalu kayak di pikiran saya atau di belief saya, saya selalu percaya bahwa ketika aku melakukan ini, maka Tuhan akan senang. Ketika aku tidak melakukan ini, Tuhan gak berkenan. Ketika aku melakukan ini, aku akan mendapatkan ini. Yaitu misalnya bisnis kita breakthrough lah, atau pelayanan kita breakthrough. Terus, tapi ternyata setelah Tuhan bukain ini, saya baru tahu ternyata itu membuat saya itu benar-benar burn out. Benar-benar udah. Jadi, saya bisa ngomong ke Jimmy juga, saya bilang, aku tuh kayak gini loh, kayak pohon yang udah tumbang kayaknya. Walaupun di luar seakan-akan oke, tapi aku bisa tahu di dalam rohku. Bahkan aku kayak gak punya kekuatan, karena aku gak tahu mau percaya yang mana. Aku bingung, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Yang mana daging, yang mana tulang, aku juga udah gak tahu gitu. Tapi, akhirnya terus, Tuhan tuh bukain dan bukain sangat banyak. Tuhan tuh ngomong gini, ini seperti kayak pengertian yang masuk. Bahwa, selama ini hatiku itu seperti sebenarnya loh, seperti kayak insecure. Karena kenapa? Aku mengandalkan kekuatanku. Even seperti di luar itu, sepertinya kayak, wah saya peperang rohani, saya mengerjakan banyak hal. Tapi di dalamku itu sangat insecure. Saya takut Tuhan marah. Saya takut tidak lulus. Sehingga yang mendrive saya ternyata secara alam bawah sadar itu adalah ketakutan itu. Saya takut tidak naik level. Bahkan senjata saya hilang aja, saya takut. Oh, saya, otoritas saya kurang kali ya. Atau pada saat saya melakukan sesuatu itu gagal, saya akan merasa terintimidasi. Mungkin saya salah ini ya. Mungkin otoritasku kurang ya. Mungkin Tuhan tuh marah kali ya. Ternyata kehidupan seperti itu itu seperti di masa jaman dulu, waktu di perjanjian lama. Dulu itu Tuhan Bapak di surga atau dulu bukan belum Bapak ya. Tuhan itu selalu menuntut performance kita, bangsa Israel. Pada saat kita itu berusaha untuk melakukan sesuatu, Tuhan bilang aku akan memberkati kamu kalau kamu melakukan ini. Kalau tidak, aku akan kutub. Artinya apa? Semua adalah depends atau bergantung kepada usahaku untuk taat. Usahaku untuk mengerjakan ini. Usahaku untuk taat dan setia kepada Tuhan. Sedangkan kita ini manusia. Kita bisa setia sehari, dua hari, setahun. Pasti ada hari yang kita itu akan lelah atau capek dan atau ada celahnya gitu. Dan keberusahaanku untuk terus menyenangkan hati Tuhan itu membuat aku juga terus mencari yang namanya jaminan dan perjanjian. Bahkan kadang-kadang aku bisa tulis jaminan itu sampai sekarang itu saya sadar bahkan satu bumi pun aku tulis perjanjian atau jaminan Tuhan itu tidak akan pernah bisa membuat aku itu secure. Karena kenapa? Setelah aku dapat firman ini, aku baru dulu itu kok aku gak tahu ya. Padahal aku sudah sering baca kejadian sampai wahyu udah berkali-kali. Tapi kok aku gak kebaca gitu. Next. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya dia, itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan dia. Jadi ternyata jawaban itu perjanjian dari semuanya itu adalah Kristus. Dan jaminannya adalah next. Sorry, sorry. Ini ada satu lagi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan itu. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Karena Kristus lah bagian yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan Yesus datang adalah untuk menggenapi semua yang ada di kita perjanjian lama. Dan jaminan kita, aku baru tahu bahwa roh kudus itu adalah jaminan bagian kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi ternyata setelah Tuhan bukain, saya baru tahu. Ya ampun Tuhan, aku mau tulis jaminan sampai satu bumi pun tidak akan pernah membuat aku itu secure. Aku akan terus takut, karena kenapa? Kalau itu usahaku, kalau itu bukan Yesus, maka aku tidak akan pernah bisa merasa secure. Karena di firman jelas tulis bahwa Yesus lah adalah ya atas semua janji Tuhan. Dan roh kudus lah adalah jaminan di dalam hidup kita. Terus. Aku akan meminta kepada Bapak. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama lamanya. Artinya apa? Roh kudus yang Tuhan beri kepada kita. Jaminan yang Tuhan berikan kepada kita itu. Tuhan bilang apa? Yesus yang ngomong loh ini. Bahwa dia akan menyertai kamu selama lamanya. Begitu aku remah dan dapat firman ini. Hatiku itu kayak rest. Kayak secure banget. Karena kenapa? Karena inilah jaminanku. Dan dia bilang bahwa dia tidak akan. Dia akan menyertai kita selama lamanya. Artinya apa? Forever. Loh kenapa aku harus takut ya? Kenapa aku harus takut tidak diangkat? Kenapa aku harus takut segala macam? Padahal ini adalah jaminan yang Yesus berikan buatku. Bahkan Tuhan itu jelasin waktu di Desember kemarin. Pas aku baca firman ini. Kenapa roh kudus itu bisa tinggal di dalam hati kita sekarang dan selama lamanya. Karena kenapa? Kita yang sudah percaya kepada Yesus itu sudah dibenarkan oleh karena darah Yesus. Jadi karena kita benar, bukan karena kita, tapi karena Yesus. Karena darah Yesus itu, itulah yang membuat kita itu benar di hadapan Bapak, di hadapan Tuhan. Sehingga roh Tuhan yang begitu suci, roh Tuhan yang begitu mulia, yang dulu waktu perjanjian lama hanya bekerja dari luar. Bahkan Daud yang begitu berkenan di hadapan Tuhan, dia selalu meminta kepada Tuhan untuk jangan ambil rohmu daripadaku. Karena kenapa? Karena Daud itu pernah mengalami hadirat Tuhan, roh kudus yang bekerja dari luar. Dia sudah pernah mencicipin itu, sehingga dia meminta kepada Tuhan supaya jangan mengambil rohmu daripadaku. Tetapi karena lewat Yesus, karena lewat Yesus itulah, maka kita itu dijamin selama-lamanya bahwa Tuhan bilang, karena oleh Yesus kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Kita menjadi komplit di hadapan Tuhan, makanya roh kudus itu bisa tinggal di orang-orang yang percaya kepada Yesus. Berarti apa? Yesuslah jaminan kita, Yesuslah perjanjian kita dan roh kuduslah jaminan kita. Dan Yesus bilang, But I will send you the advocate, the spirit of truth. He will come to you from the Father and will testify all about me. Me itu Yesus ya. And you must also testify about me. Because you have been with me from the beginning of my ministry. Jadi Yesus pada saat kita ada roh kudus di dalam hati kita, roh kudus itu berkata bahwa dia selalu bersaksi tentang aku. Bukan tentang manusia, tapi pada saat kita sebagai anak-anaknya, makanya Yesus sebelum naik ke surga dia bilang, jadilah saksiku. Artinya saksi Yesus. Dan roh kudus itu akan bekerja untuk memberikan testimoni. Atau apa namanya, testimoni tentang Yesus. Lalu aku ingat pada saat waktu itu aku masih belum terlalu ngerti banget. Ada satu malam itu aku kebangun di tengah malam itu. Lalu dengan pikiran yang bingung juga masih kacau waktu itu ya. Terus akhirnya saya, karena waktu itu pas-pas kak. Jadi saya itu tiba-tiba keingat tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan tak kenapa aku bisa kayak keingat bahwa ternyata pas hari Yesus disalibkan itu, semua beban dosa seluruh dunia itu ditanggung sama Yesus di atas kayu salib. Seperti pikiranku malam itu, diangkat kayak seperti diangkat sama Yesus itu di atas kayu salib. Dan dihukum di atas kayu salib. Yesus seperti mewakili aku naik ke atas kayu salib, dengan semua pikiranku yang saat itu lagi kacau, lagi takut, lagi bingung, lagi bimbang, lagi pusing. Itu kayak semua itu, saya ngebayangin itu ke transfer, seperti ke transfer ke kayu salib itu. Dan itu tuh membuat aku tuh kayak, wow, berarti di hari itu pada saat Yesus disalibkan di atas kayu salib, dia menanggung bukan cuman dosaku aja, yang aku begini aja kayaknya aku pusing banget. Dia menanggung seluruh dunia punya dosa. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang melampaui waktu dan tempat. Artinya waktu Yesus, waktu saya lahir dan percaya Yesus, Yesus gak perlu mati lagi kan buat saya, sekali doang. Artinya apa? Semua dosa, bahkan dosa yang masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, itu semuanya ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Itu membuat aku tuh semakin terus, kayak begitu aku cuman ngebayangin itu aja ya, itu membuat aku tuh kayak, tiba-tiba kok kekhawatiranku hilang ya? Kok ketakutanku bisa hilang ya? Itu ajaibnya gitu. Nah, pada saat aku ingat lagi, yang sebelumnya aku ingat masa lalu, ternyata hukum Taurat itu hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang, mengambil bagian di dalamnya. Hukum Taurat itu bukan berbicara 10 hukum Taurat aja, tapi di perjanjian lama, Tuhan itu memberi sangat banyak, bahkan ratusan, hukum yang kita sebagai manusia itu, harus mentaati dan melakukan. tetapi setelah Yesus, next, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali saja untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. jadi kematian Tuhan Yesus itu sekali saja, itu sudah menanggung dosa kita, bahkan sampai ke in the future mungkin anak cucu kita, kalau Tuhan belum datang, itu sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Apakah Tuhan itu kompromi sama dosa? Kok di firman ini Tuhan bisa ngomong bahwa, aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Enggak. Karena secara hukum, dosa itu pasti harus dihukum. Tetapi karena Yesus yang tadi itu yang ayat sebelumnya, sekali saja dia mati di atas kayu salib, menjadi kutuk dan mewakili kita. Dia bukan cuma menanggung dosa kita doang, tapi dia mewakili kita naik ke atas kayu salib, di mana dia itu tadinya gak berdosa, tapi karena dosa kita lah, maka dia naik ke atas kayu salib. Makanya kenapa setelah kita percaya sama Yesus, Bapak itu ngomong bahwa, aku tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Karena kenapa? Itu tuh sudah, makanya Yesus waktu pas di atas kayu salib, dia bilang gini, bukan cuma it is finished, tapi di Aramik ya, Aramik Bible itu ditulis bahwa it is complete. Jadi udah bukan cuma pengertian finish doang, tapi itu adalah complete. Artinya apa? Sempurna. Artinya apa? Kita yang di dalam Yesus, kita yang ada di dalam Yesus, melalui Yesus, kita menjadi orang yang benar. Dan Bapak tidak akan lagi mengingat dosa-dosa kita lagi. Pada saat di titik di mana kita masih manusia, dan setiap hari pun, kalau kita mau list dosa kita, itu mungkin banyak banget. tetapi ketika kita di dalam Tuhan, maka kita menjadi complete, seperti yang Yesus katakan. Itu yang memerdekakan saya banget. Lalu saya gini, kok yang dulu saya berusaha untuk mengasihi, padahal di dalam hati saya, saya baru tahu bahwa saya gak punya kasih. Dulu even saya, seperti yang di 1 Korintus 13, berkata bahwa, even kamu bisa memberikan seluruh hartamu, tapi kalau kamu tidak mempunyai kasih, kamu itu sama dengan gong yang gemerincing. Itu saya sebenarnya. Karena kenapa? Kasih itu adalah ini. Saya baru tahu ternyata, orang saya gak punya, gimana saya mau memberi? Inilah kasih itu. bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya, sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Jadi setelah Tuhan bukaan firman ini, saya itu baru tahu, ternyata kasih yang dimaksud, di situ adalah kasih Yesus, atau kasih Bapak, kepada saya. Bukan saya yang berusaha untuk mengasihi, saya yang berusaha untuk berkorban, saya yang berusaha untuk bayar harga, lama-lama apa? Keluar firman, makanya kenapa? Saya baru tahu ternyata saya capek, karena saya berusaha. Tetapi, ketika saya mengerti, bahwa kasih itu adalah Tuhan, kasih yang tak bersyarat itu, yang mengasihi saya, saya baru tahu, ternyata selama ini, saya tidak mengerti tentang kasih. Mungkin ini sebagai gambaran saja, keadaan saya, waktu saya pertama kali bertobat, saya percaya sama Yesus, lalu Yesus itu sebagai penghubung antara saya dengan Tuhan, lalu, semakin saya mengenal Tuhan, kebesarannya, semakin saya mengenal bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Almighty, Tuhan El Shaddai, Tuhan sumber punya Tuhan yang maha kudus, maha kuasa, dan semakin saya mengenal diri saya, penuh dengan kelemahan, dan segala macam. Dulu, kesalahan saya adalah, Yesus, yaitu karya salibnya, dan apa yang Yesus lakukan dalam hidup saya, itu tidak pernah berakar. Kristus tidak pernah berakar di dalam hati saya, sehingga saya bayangin itu seperti pohon, kemarin itu kayaknya Pak Adi ada pakai satu baju pohon, terus ditulisnya dua kolose, eh kok aneh saya hari ini juga mau sharing firman itu. Nah, saya itu ngebayangin saya itu seperti pohon, yang mungkin dulu itu saya pelayanan, pelayanan dan pelayanan, tapi ternyata saya itu tidak berakar di dalam Kristus. Saya tidak mengenal kasih Bapak, saya tidak mengenal yang namanya pengorbanan Yesus, saya bahkan tidak pernah memikirkan itu. Saya cuma di Pasca, saya ingat, itu pun cuma ingat, tidak berarti apa-apa di dalam hidup saya. Waktu Pasca, wah Yesus, ya saya tahu sih, Yesus mengasihi saya, tahu, tapi saya tidak pernah mengalami itu. Sehingga, karena Yesus tidak bertumbuh dan berakar di dalam hidup saya, sehingga aku mengisi itu, dengan yang namanya berusaha. KKR, target jiwa-jiwa, doa puasa, deklarasi, peperang rohani, kalau ini tercapai, kalau ini tercapai, sebenarnya di dalam hati saya ya, saya berasa berjasa juga, dan saya juga mungkin berasa sombong. Kalau ini tidak tercapai, saya akan frustasi, stress, saya salah apa ya, saya, mungkin otoritas saya kurang, mungkin Tuhan marah, gitu. Padahal, yang benar adalah seperti ini, menurut saya, Yesus itu pengorbanannya, apa yang Yesus sudah selesaikan, yang dia bilang it is complete itu, itu harus kita terus bawa, dan itu terus bertumbuh, berakar, dan berkembang di dalam hidup kita. sehingga, dari hidup kita, waktu kita mengerjakan ini semua, itu adalah hasil dari buah roh, itu adalah hasil dari, kasih Yesus yang ada di dalam saya, dan itu mengalir keluar. di situ saya baru ngerti, ternyata itu yang namanya, real race. Sehingga bukan lagi usaha saya, ketika kalau misalnya ini semua berhasil, pada saat, mungkin karena saya peperang rohani, lalu bisnis saya breakthrough, lalu saya akan bilang, karena saya peperang rohani, makanya breakthrough. Lalu Yesus di mana? Tetapi, setelah Tuhan bukain, sebuah pengertian yang, dulu saya pikir sudah ngerti, ternyata, ini, membuat hati saya, full. Karena kenapa? Saya tidak akan pernah menjadi benar, pada saat saya mengerjakan ini, mengerjakan itu. Saya tidak akan pernah menjadi benar, menjadi kudus, pada saat, saya itu doa, puasa, mungkin, doa keliling, sampai seluruh kota. saya tidak akan pernah benar, pada saat saya itu, terus, melakukan sesuatu, dan berusaha mengasihi, berusaha mengasihi dengan kekuatan saya. Tetapi, pada saat, kasih Yesus itu, pengorbanannya, apa yang Yesus lakukan, dan Yesus komplitkan di atas kayu salib itu, semakin kita menarik, dan semakin kita mengerti, yang namanya pengorbanan Yesus, dan, apa yang dia sudah selesaikan, itu membuat, yang dari Yesus, yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib itu, mengalir keluar, dari hidup kita. Itulah yang namanya, unforced, rhythm of grace. Karena apa? Itu adalah kasih karunia. Karena, bukan usaha saya, sehingga, saya tidak akan pernah bisa, memegahkan diri. karena, yang bekerja di sini, kita tidak usah lagi, membanggakan ini semua, tapi yang kita terus harus kejar itu adalah, Yesus. Apa yang dia lakukan ternyata, setelah Tuhan itu bukain terus, dan ini kayak, setelah aku mengerti ini, itu sepertinya, hatiku itu kayak, full, penuh, tapi beda sama dulu. Dulu saya juga selalu bersyukur, atas semua, yang Tuhan berikan, dan segala macam. Tapi ternyata, setelah itu saya baru tahu, ternyata saya tidak mengerti. Dan, saya percaya, yang namanya, kasihnya itu, sangat panjang. Di firman dikatakan, bahwa kasih Yesus itu, tinggi, luas, lebar, dan panjang. Artinya apa? Dan itu melampaui semua pikiran kita. Artinya apa? Kita harus terus, bersejalan dengan semua pelayanan kita, pekerjaan kita. Yang kita harus terus fokus, di dalamnya itu adalah, Yesus. Next. Di kolose dua, dikatakan, supaya hati mereka terhibur, dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga, mereka memperoleh, segala kekayaan, dan keyakinan pengertian. Dan mengenal, rahasia Allah, yaitu siapa? Yaitu, Kristus. Jadi, Kristuslah, rahasia Allah. Sebab, di dalam dialah tersembunyi, segala, harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal itu, kukatakan, supaya, jangan ada yang memperdayakan kamu, dengan kata-kata indah. Jadi, waktu aku baca ini, ternyata apa? Rahasia Allah itu, semuanya, ada di dalam Kristus. Dulu, waktu saya dengar, misalnya nih, kalau misalnya ada yang sedang lagi pergumulan, kan, pasti selalu bilang, oh, Yesus, Yesus saja, gitu. Dulu, waktu aku dengar gitu, kayaknya aku merasa, ini ada something yang, terlalu muluk, kok Yesus saja ya? Setelah saya sendiri, mengalami yang namanya kasih Tuhan, saya baru tahu, memang benar, semua pergumulan kita, apapun jawabannya sebenarnya, ada di dalam Yesus. Karena kenapa? Di dalam dialah tersimpan, semua, harta, hikmat, pengetahuan. gitu, next. Kamu telah menerima Kristus, Tuhan kita. Artinya kita, saya, telah menerima Kristus, Tuhan kita, karena itu, hendalah hidupmu, tetap di dalam dia. Hendalah kamu, berakar di dalam dia, dibangun di atas dia, hendalah kamu bertambah teguh, dalam iman, yang telah diajarkan kepadamu, dan hendalah hatimu, melimpah dengan syukur. Jadi ketika, yang tadi gambar, yang tadi, yang menggambarkan keadaan saya, karena Yesus itu, saya jadiin, saya ingat waktu pasca aja, pengorbanan Yesus, dan apa yang Yesus lakukan itu, saya ingatnya cuma waktu pasca. Tetapi, di sini dikatakan bahwa, kita harus terus berakar, dan bertumbuh, dan dibangun, di atas dia. Terus, hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu, dengan filsafat yang kosong, dan palsu, menurut ajaran, turun temurun, dan roroh dunia. Tetapi, tidak menurut, Kristus. Sebab, di dalam dialah, berdiam secara jasmani, seluruh, kepenuhan Allah. Jadi, kepenuhan Allah pun, itu ternyata ada, di dalam, Kristus. Dan, kamu telah dipenuhi, di dalam dia, dialah kepala semua pemerintah, dan penguasa. Terus. Dan, ialah yang memberikan, baik rasul-rasul, maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita injil, maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi, orang-orang kudus, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan, tubuh, Kristus. Jadi, kalau Tuhan itu, memanggil kita, di sini, Tuhan berkata bahwa, dia, akan, memperlengkapi, atau mensuplai. Sampai, kita semua mencapai, yang namanya, kesatuan iman, dan pengetahuan, yang benar, tentang, anak Allah, yaitu, Yesus. Ketika kita, sudah mencapai, kesatuan iman, dan pengetahuan, yang benar tentang anak, maka kita mencapai, yang namanya, kedewasaan penuh, dan tingkat, kepenuhan, tingkat pertumbuhan, yang sesuai, dengan, kepenuhan Kristus. Jadi, saya baru sadar, ternyata, mengenal Yesus, mengenal kasihnya, dan terus, mengerti, dan terus, mengenal, yang namanya, pengorbanannya, dan apa yang dia, sudah lakukan, itu akan membuat kita, itu mengalami, yang namanya, kepenuhan, Kristus, dan kedewasaan penuh. Sehingga, kita, bukan lagi, anak-anak. Jadi, anak-anak, ternyata, di bahasa, Yunani itu, anak-anak itu, dibagi, beberapa macam. Jadi, ada anak-anak, terus ada lagi, anak yang sudah dewasa, yang biasanya, yang Yesus bilang, kamu anak, itu adalah anak yang sudah dewasa, yang punya hak, untuk mewarisi, apa yang, Yesus sudah lakukan. Jadi, sehingga, anak-anak di sini, adalah anak-anak, yang belum dewasa. Kalau kita, anak-anak, yang belum dewasa, maka kita akan gampang, diombang-ambingkan, oleh rupa-rupa, angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi, dengan teguh berpegang, kepada kebenaran, di dalam kasih. Kita bertumbuh, di dalam segala hal, ke arah, dia, yaitu, Kristus. Yang, adalah kepala. Daripadanya lah, seluruh tubuh, rapi tersusun, diikat, menjadi satu, oleh pelayanan, semua bagiannya. Sesuai dengan, kadar pekerjaan, tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya, dan membangun dirinya, di dalam, kasih. Jadi, kasih di sini itu, bukan kasih kita, kepada Tuhan, tetapi, ini adalah, kasih Tuhan, yang tanpa syarat itu, yang diberikan, kepada kita. Lalu, tadi pagi itu, aku, merenungkan, judul yang, Jimmy, yang Pak Jimmy itu, yang suami saya, khutbain, tentang ada kingdomnya. Di situ kan ditulis bahwa, carilah kerajaan Tuhan, dan, kebenarannya, maka semuanya itu, akan ditambahkan, kepadamu. Kerajaan Tuhan itu, kerajaannya, siapa? Kerajaan Yesus. Kebenarannya itu siapa? Yesus. pada saat kita, terus mencari, yang namanya, kerajaan Yesus, dan, kebenarannya, Yesus adalah, kebenaran dalam hidup kita. Karena kita di dalam Yesus, maka kita menjadi komplit, kita menjadi benar, bukan karena kita, tapi karena, kita ada di dalam Yesus. saya ingat, kebenaran itu kan, di Ephesus, yang tadi dibacain itu, ada yang namanya, breastplate of righteousness. Ternyata, waktu zaman perjanjian lama, waktu imam besar itu, kan dia pakai baju efort, yang di sini, yang di depan sini, ada 12 batu, mengukirkan nama bangsa Israel. Ada 12. Nah, pada saat, imam besar itu, sekali setahun, dia memakai efort, dan dia masuk ke, yang namanya, ruang maha kudus, dan di situ, ada yang namanya, mercy seat, di, seperti ini. ternyata, ternyata, nama, dari, breastplate ini adalah, the breastplate, of, judgment. Karena kenapa? Pada saat dulu itu, waktu imam besar itu, datang, sekali setahun, masuk ke dalam ruang maha kudus itu, dia membawa, yang namanya dosanya, dan dosa, bangsa-bangsa Israel, dan semua yang bangsa Israel lakukan itu, dia mewakili bangsa Israel, menghadap, kepada Tuhan, dan meminta, pendamaian, dan pengampunan. Tetapi, Yesus, dia adalah, imam besar kita. Yesus itu, membawa yang namanya, dosa kita, mewakili kita, bahkan dia bukan cuma, membawa doang, dia mewakili kita, dihukum di atas kayu salib, sehingga, kita itu, dibenarkan, kebenaran, oleh karena, Yesus. Ini, saya waktu pas, Tuhan itu, bukain tentang ini, saya itu sampai gini, saya lompat-lompat di kamar, dan saya bilang, aku kemana aja ya selama ini, kok aku gak ngerti ya. Padahal, kebenaran ini, sudah sangat sering aku dengar. Tapi ternyata, pada saat, semua pegangan saya, semua yang tadinya saya hidupin, saya pegang, dan saya pikir ini, pegangan saya, yang saya harus kerjakan, yang saya harus kerjakan, itu runtuh, dan habis, membuat, yang namanya, pada saat kita habis, nol, maka, Yesus itu datang, dan mengisi, kasihnya itu datang, dan mengisi hidup saya. Aku tutup dengan firman ini. Di Korintus 2 ayat, eh, kolose, sorry, kolose 2 ayat 16-17. Jadi disitu nih tulis bahwa, di NLT ya, so, don't let anyone condemn you, for what you eat and drink, or for not celebrating certain holidays, or new moon ceremonies, or sabat, for these rules, are only shadow. Jadi, perjanjian lama, seperti yang tadi sebelumnya, ada ayatnya, bahwa, itu, hanyalah bayangan, atau shadow. And, Christ, atau Yesus, himself, is that reality. Yesus lah, Yesus adalah, realitanya. Yesus lah perjanjian itu, gitu. Dan, ada satu lagi, di, 1 Yohanes 4, ayat 16-17, kita telah mengenal, dan telah percaya, akan kasih Allah, kepada kita. Allah adalah kasih, barang siapa, tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah akan ada di dalam dia. Jadi, kita tahu dari mana sih, pada saat kita percaya Yesus, dan, kita tahu bahwa Tuhan di dalam kita, roh kudus di dalam kita, yaitu, kasih itu. tapi bukan kita, sekali lagi, bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi, seberapa kita sadar, bahwa, Tuhan lah yang mengasihi kita. Dan, kita, punya keberanian percaya, pada hari penghakiman, karena, sama seperti dia, hidup, juga ada di dalam dunia ini. Kalau di versi bahasa Inggris, New Kingdom, dia tulis ini, as he is, seperti dia saat ini, itu present tense, artinya sekarang, seperti sekarang Yesus di surga, maka seperti itulah, kita di bumi ini. Ini di satu Yohanes, dikatakan seperti ini. Jadi, artinya apa? Yesus sebagai imam besar, di surga, sekarang kondisi Yesus apa? Dia benar. Sekarang kondisi Yesus itu, benar, berarti kita di bumi ini, benar, karena kita di dalam Yesus. kalau Yesus sekarang di surga itu, menyenangkan hati Bapak, berarti apa? Kita di bumi ini yang percaya kepada Yesus, yang ada di dalam Yesus, kita juga menyenangkan hati Bapak, bukan karena kita, tetapi karena kita percaya dan di dalam Yesus. jadi sudah bukan lagi, karena saya menyenangkan hati Tuhan, karena apa yang saya lakukan itu, di firman berkata apa? Seperti kain kotor. Bagaimana manusia kita, kemanusiaan atau kedagingan kita itu, tidak akan mungkin, bisa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi yang menyenangkan hati Tuhan, adalah pada saat, kayak Yesus itu, seperti hadiah. Ini ilustrasi dari teman saya, itu bagus banget. Yesus itu seperti hadiah, yang Bapak itu kasih kepada kita. Apa yang menyenangkan hati Bapak pada saat, detik dimana pada saat kita itu, yang memberi hadiah kepada orang, dan orang itu mau menerima. Pada saat kita percaya saja, percaya bahwa kita komplit di dalam Yesus. Bukan terus melihat diri kita, terus melihat diri kita, terus bukan berarti salah memperbaiki, tetapi itu akan never ending. Artinya gini, kita terus itu adalah kebenaran kita. Karena kita terus melihat diri kita, performance kita, kebaikan kita, atau kegagalan kita, semuanya itu adalah self-centered. Tetapi, ini dikatakan bahwa, pada saat, yang namanya hadiah, yang dari Bapak itu, kita terima. Itulah sebenarnya, yang menyenangkan hati Bapak. Karena, ada satu firman di Galatia 5.4, dikatakan bahwa, kamu akan lepas dari Kristus, kalau kamu mengandalkan, kekuatan untuk melakukan hukum Taurat. Jadi ketika, di versi New King James, atau apa gitu, ditulisnya bahwa, Christ will be not effect in your life. Yesus menjadi tidak berefek, padahal sebenarnya semua kita, yang percaya Yesus, sudah pasti tidak dihakimi. Sudah pasti akan diampuni. Bukan karena kita, tapi karena kita percaya kepada Yesus. Tetapi, kalau kita tidak tahu, dan kita masih terus percaya kepada, yang sebelum-sebelumnya, sehingga itu, apa yang kita percaya, itu yang akan datang kan. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi, pada saat kita percaya kepada Yesus, kita percaya dan kita menerima, semua yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Maka, sebenarnya yang, semakin kita mengenal, semakin kita mengenal kasihnya, mengenal apa sih yang Yesus lakukan, sangat banyak, setelah saya pelajarin, dan aku percaya, Tuhan itu akan terus membukakan, dan membukakan lagi. Dan itu, ketika kita percaya, dan kita terima, maka yang dari Yesus itu, buah-buah itu akan keluar, secara otomatis, tanpa usaha kita. Itu akan keluar, dari hidup kita. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.